I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away, I've been thinking of my future cause I've never seen it Balik lagi guys bersama aku Yudi, kali ini kita bakal nge-replay lagi seperti biasa Kita bakal nge-replay lagi misi terepik di GTA V Tapi sekarang bukan misi terepik aja temen-temen ya Kita sekarang bakal nge-replay misi perampokan ya guys ya Misi perampokan terepik di GTA V guys Kita langsung aja, sekarang ini kalo gak salah kita bakal ngerampok bank di Paleto Bay temen-temen ya Salah satu bank di Paleto Bay Nah kenapa aku bilang misi perampokan terepik? Karena nanti lawan kita bakalan tentara guys, bukan polisi aja temen-temen Lawan kita nanti bakalan tentara, kemudian tank ya kan Pokoknya kita di sana bakal tembak-tembakan habis-habisan guys Makanya ini aku bilang misi perampokan terepik ya Jadi kemudian langsung aja kita ke Paleto Bay Oke fan ini, di dalam fan udah ada seperti biasa Kita berempat sekarang guys ya, siapa lagi satunya temen-temen? Franklin, Michael Lamar anjay Franklin, Michael, Lamar, satunya lagi siapa ya? Nah kita langsung aja ke Paleto Bang Bang, 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 bang Nah perjalanan kali ini lumayan agak jauh kayaknya guys Kita nikmatin aja perjalanan ini sambil melihat kemandangan yang indah Di grafik GTA 5 yang HD ini Nah aku juga udah install mode bahasa Indonesia guys ya Jadi kalian gak perlu Translate, 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 translate lagi Nah gitu Atau kalian gak perlu bilang, bang aku gak bisa bahasa Inggris Nah sekarang udah bahasa Indonesia temen-temen Siiii Anjas Medriff gagal Cuman kita ke Paleto temen-temen ya Oh, fan-nya bisa di upgrade gak ya bentar Coba kita Kita modif dulu fan-nya bisa gak ya pake mod ya Bener Auto-upgrade anjas Bisa ya, bisa di upgrade guys Baginda ganti warnanya ya Biar lebih serem gitu guys Jadi kayak warna-warna perampok gitu Nah, nih ya warna-warna perampok temen-temen ya Kita kasih warna-warna perampok guys ya Cuman Pintunya bisa dibuka gak ya Tuh, pintunya bisa dibuka guys Coba kita buka Dia yang belakang langsung nutup guys ya tuh Coba kita buka ya Tuh guys ya Tuh guys ya, si Trapper gak mau dibuka Pintunya masuk angin Katanya temen-temen nih Perampok macam apa ya kan Come on, kita merampok temen-temen ya Ini misi perampokan paling epic guys ya Ya, kalian terus aja buka-buka pintunya gitu terus Buka terus ya Sampai bosan Oh, bentar nih Kayaknya pintunya bisa diilangin guys ya Bentar ya Remove kan Nah GG kan Tuh mamam tuh Kita gak pake pintu temen-temennya Jadi langsung aja kita kebang Aleto Buat ngerampok Bentar lagi sampai guys ya Ini kita bakal tembak-tembakan disini Tembak-tembakan aja ini yang epic temen-temen Abis tembak-tembakan kita bakal lari ke tempat Pemotongan ayam Abis itu kita bakal lari lagi ke kereta api Lagi-lagi kita bertemu sama Orangnya si Devin temen-temen Nah ini suruhan Devin juga jangan-jangan guys ya Jadi Devin itu nyuruh kita ngerampok Tapi dia gak pernah ikut Nah setelah dia kaya Dia bakal ngebunuh kita guys Memang-memang kurang ajar si Devin Kalau kalian yang gak tau si Devin Devin itu yang kemarin kita bunuh ya temen-temennya Dia boss terakhir guys ya Yang kemarin kita misi terakhir Ngebunuh orang itu temen-temen Nah ini dia bangah guys ya Bangnya ada disini Kenapa kita mencuri bang Paleto Karena kita pikir Paleto itu kan jauh dari kota guys Tapi ternyata Emang jauh dari kota Tapi deket sama pangkalan militer guys ya Jadi yang ngejar kita disini malah militer gitu kan Bukannya polisi Nah ini dia Langsung aja kita sikat ya Disini kita bakal ngerampok guys Misi perampokan ter-etik Angkat tangan Angkat tangan Kamu akan saya bunuh semua ya Kita kasih tembakan peringatan dulu guys Nah kita kasih tembakan peringatan yang banyak dulu guys ya Biar pada takut mereka guys Kita kasih biar ketar-ketir mereka guys Ini ya batas suci kamu disini ya Batas suci kamu ya Jangan lewat dari ini ya Oh sekarang kita ini guys Nah polisi berdatangan temen-temen Nah kalian bisa lihat di pojok kanan bawah Uang kita terus bertambah guys 2 juta dolar 2 juta setengah dolar 3 juta dolar GG Kalau dirupiahin berapa ya 14 ribu kali 4 juta dolar temen-temen Nah kita ambil Uangnya guys Nah kita mulai dikepung polisi ya Tapi polisi di Paleto ini ampas semua guys ya Gak kayak polisi di kota guys Tapi ntar yang bantu militer kocak 8 juta dolar kita nyolong guys Nah ini yang bikin epic ya Senjata minigun ini temen-temen Gimana gak militer yang bantu Kalau kita pake minigun Tuh kita Tembak semuanya Udah pake minigun Terus kita pake Rompi anti peluru gitu kan Gimana gak ajegi guys Langsung militer yang turun tangan abis ini Come on Come on come on Senjatanya berat guys ya Come on come on Lagian dimana sih kita dapet senjata ini guys Beli dimana kita temen-temen Kita lindungin temen-temen kita guys ya Langsung auto meledak mobilnya guys Come on come on ke sini Let's move let's move Pay in the hall Pay in the hall Ini misi terkocak sekaligus teretik Karena kita penjahatnya terlalu overpower guys Kita sebagai penjahat terlalu overpower Tapi nah ini baru kita mulai ketar ketir ya Setelah datang pasukan-pasukan yang kayak gini nih guys Bentar lagi ada tank yang datang Come on Bentar lagi bakal ada tank yang datang Mereka malah lukun pake rompi anti peluru guys Tuh kan militer datang kan guys Tuh pake helikopter ginian kan Mana lagi kocak Mereka walaupun pake anti peluru Gak mempan temen-temen ya Karena kita pake mini gun guys Nah Disini tank ntar datang guys C'mon 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 Nah nanti si Franklin kalau gak salah yang bantu kita guys Nah nanti si Franklin bakal ngebantu kita Epic sekaligus kocak Karena dia ngebantu kita ntar pake Pake eskalator atau apa sih namanya Kayak alat berat gitu guys Sini kalian semua Kalian tidak akan bisa mengalahkanku Karena aku terlalu kuat Mini gunnya gak bisa panas guys Fungisi mini gunnya nembak terus ya Gak bisa panas guys Aneh ini temen-temen Mereka bawa tenggas kita ganti ke Franklin langsung Franklin sengaja kita simpan di tempat rahasia Buat plan B temen-temen ya Nah ini dia Disini kita bakal ngebantu ya Nah ini aku bilang Momen kocaknya disini guys Disana bala bantuan nyateng Disini bala bantuan aja kayak gini Aduh Tuh buat kayak gini guys Tuh Kita langsung ke tempatnya si Michael ya Mereka lagi terdesak temen-temen Kita harus membantu mereka guys Secepat mungkin Tapi ini Jalannya kayak Ekeong gocak Jalannya kayak Ekeong guys Tapi untung keras ya Aduh gak bisa libat cepat lagi si anjir Jalannya kayak Ekeong guys Mana tank tadi temen-temen Jangan-jangan kita nanti ditembak tank Temen-temen Nah itu dia tank ya guys Di sebelah kiri Temen-temen harus cepat Jangan sampai tank yang menembak kita Nah kita kesini ya Temen-temen tanknya berbelok kocak Kita sampai guys Nah inilah dia yang terjadi temen-temen Nah sekarang Makin kocak lagi ya Kita berlindung pakai ini guys ya Makin lama makin kocak misinya ya Makin lama misinya makin kocak Dan makin epic temen-temen Kita langsung kabul Jangan tembak aku tank Jangan tembak aku Masuk oke aman-aman Nah kalau udah Hanya ada lagi tank disitu guys Untung tanknya mutar Kepalanya agak lama guys Ada lagi disitu temen-temen Wadaw Untung dia mutarnya agak lama guys ya Nah kita masuk kesini guys Nah kalau dari kandang ayam Ini kandang ayam ya Ini kandang ayam guys Itu banyak ayam-ayam temen-temen disini Tuh ayam-ayam Nah kalau disini musuhnya tinggal manusia-manusia aja Disini musuhnya tinggal manusia gampang Gak ada RPG kocak Aku pecinta RPG guys Disini musuhnya tinggal manusia Aman sentosa ya kan Asal kita bekal banyak senjata aja temen-temen Tuh asal kita bekal banyak senjata Semua bakal aman Kita keluar lewat itu belakang guys Antara kita bakal lari ke rel kereta api temen-temen Yang sudah disiapin sama anggota si Devin Si Devinnya lagi enak-enak di rumah guys Turu dia guys Pasal senjata kita banyak disini aman pokoknya ya Kalian mau kalau mau pake misi ini Gak pake cheat kalian Tinggal beli senjata aja banyak-banyak guys Sebelum misi ini guys Jangan bawa senjata pas-pasan ya kan Musuh kita militer guys Bukan geng Dallas Disini bare-bare aja ya kan Mati kalian semua Jadi mayat mereka semua Turu mereka semua guys ya Tuh bergetar-getar mereka guys Ada lagi di pojok sini Reload dulu kita reload dulu Aman Set 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 Enak gak sih ya Mau sembunyi dimana anda Antum gak bisa sembunyi antum Aduh 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 Ini misi buat senang-senang aja guys ya Tentang-senang aja Sampai keretanya datang temen-temen Nanti kalau keretanya datang Kita bakal kabur pake kereta guys Nah dateng-dateng keretanya guys Ini dia keretanya temen-temen Nah Berhasil guys ya Tanda misi ini berhasil Kalau keretanya ini udah datang Kita udah aman Dan anehnya ya Mereka gak ngejar kita guys Padahal dia tau Kita kabur naik kereta gitu kan Tapi kita gak dikejar temen-temen Aneh kan Nah Sampai temen-temen Nah ini dia Orang asli devin guys ya Yang nyiapin kereta ini temen-temen Nah lagi-lagi kita nyetor uang ini Ke devin guys Nah kita gak dapet apa-apa lagi gitu kan Setelah devin kaya gitu kan Malah kita yang mau dibunuh sama si devin Temen-temen devin emang kurang ngejar Tuh kita cuman dapet dikit guys Ya Allah Ya Allah Kita mencuri Kertas besar Terus kita cuman dapet segepo gitu kan Geleng-geleng kepala kita guys ya Jadi temen-temen Misi epik kali ini telah berhasil kita lakukan Sampai disini dulu konten kali ini guys ya Kita ketemu lagi di next content dan next live streaming Ntar kalau ada ketemu misi epik lagi Kita bakal coba lagi replay misi epik temen-temen Terima kasih yang udah mampir Nah lulus temen-temen ya Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.